Terima kasih Tidak sih, sebenarnya aku pilih sendiri yang aku pikir, aku coba-cobain tuh yang aku pikir cocok buat dia Yang buat cocok apa ya, karena modelnya tuh kayak yang mirip-mirip yang kayak punya dia Dan karena dia juga suka kejalan lainan Pokoknya modelnya dia aku lihat-lihat tuh serif pakai kacamata kayak gitu-gitu Terus juga ya Alhamdulillah dia kemarin suka pas buka kadonya Oke kacamata-nya, kacamata-nya kalau mana ngeliat berupaik kacamata itu kayak Jadi dia sosok siapa gitu Sosok siapa ya? Sosok siapa? Sosok Ahmad Dhani Sosok bapaknya kali ya, Ahmad Dhani ya? Karena kan anaknya gitu Oke jadi judul lagu kedua aku yang kemarin baru rilis itu Dia have a soul menceritakan tentang seseorang yang baru ditinggalin sama pasangannya Dan dia itu bertanya-tanya kenapa ditinggalin walaupun mereka berdua tuh udah susah senang bareng Kayak gitu Dan aku bikinnya ini sebenernya udah Desember 2019 udah jadi lagunya Tapi masih raw, masih aku yang main gitar doang Dan awal tahun ini tuh baru diproses dengan arrangement dan bikin music videonya itu Kira-kira mulai dari bulan Mei Dan aku bikin lagunya ini Kan ceritanya sedih Jadi bukan pengalaman aku sendiri Soalnya aku tuh belum experience gitu Jadi aku tuh ngambil Ngambil Inspirasinya itu dari film, lagu dan juga mungkin cerhatan temen Karena aku juga orangnya tuh suka berimajinasi Menghalu lah intinya Kayak di kepala aku tuh bikin-bikin skenario Kayak orang yang disakitin rasanya kayak gimana Aku suka penasaran Jadi aku menulis itu sebagai lagu gitu Udah ada Jadi penulisan awal ini yang aku nulis lirik dan nyari nadanya ini sebenernya dari bulan lalu Tapi aku selesain, eh bulan lalu, tahun lalu Tapi selesain awal-awal tahun ini Kira-kira 3 bulan sih kalau dihitung-hitung semuanya Dan video klipnya juga udah ada di Youtube aku, Amanda Sesa Dari awal jadi aku emang udah nyimpen aja sih Terus aku baru ngasih tau ke orang-orang itu baru bulan, eh awal-awal tahun ini Jadi baru diproses gitu lagu Artinya bukan ada kendara yang bener-bener Nggak juga sih, nggak juga Tapi mungkin ke hambat awal-awal pandemi Waktu mau rekaman, itu aja sih Tapi alhamdulillah udah lancar Nah, respon temen-temen aku sebenernya pada shock juga Karena aku tuh biasanya orangnya tuh fun, bubbly, happy Dan tiba-tiba di lagu ini aku tuh sedih banget Makanya pada kaget loh, Amanda bisa sesedih ini ternyata Dan abis itu respon temen-temen juga alhamdulillah positif Ada yang jadi berbagi cerita di komen-komen Youtube aku Berbagi cerita sedih-sedihnya mereka gitu sih Itu sebenernya tujuan aku ingin berkomunikasi kepada temen-temen yang di luar sana Jadi bisa sharing-sharing bareng gitu Sub indo by broth3rmax